Lanal Tual, kami dengar bahwa pihak Lanal Tual juga kemarin menemukan pecahan atau barang tenggelam dari kapal panji di wilayah Lanal Tual, yaitu di Tayano. Ini informasi ini benar atau tidak dan kira-kira tindak lanjut dari penemuan itu sudah selanjutnya seperti apa dikerjakan, dilaksanakan oleh Lanal Tual? Jadi untuk informasi penemuan yang dilakukan oleh Lanal Tual, sebenarnya bukan Lanal Tual yang menemukan, tetapi itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Tayano yang menemukan, yaitu ada 8 drum after, terus ada kursi dari kapal, ada tutup palka, dan juga ada ransel serta baju dinas loreng dari salah satu anggota Denbek Ang dari Ambon. Jadi, nah atas dasar itu masyarakat menginformasikan juga kepada Lanal Tual untuk apa namanya bahwa ada penemuan seperti itu. Setelah itu, Lanal Tual kita mengambil langkah, kita berpikir bahwa berarti kapal ini sudah tidak lagi mengapung di samudera, tetapi sudah terpecah oleh ombak, mungkin karena bocor, karena habis itu terhantam gelombang, sehingga sudah mulai terpecah, sehingga kami berpikir bahwa kapal ini sudah menjadi puing-puing dan menyebar ke seluruh wilayah dari Tual dan Maluku Tenggara. Sehingga pencarian sekarang, jika kita menggunakan kapal besar atau kapal-kapal yang ini sudah tidak terlalu efektif, jadi dari Lanal Tual kita mengambil langkah menggunakan dari kapal angkatan laut ambulan, jika nanti dalam pencarian ini kita menemukan korban, sehingga peralatan di dalam kapal ambulan lebih lengkap, lebih efisien. Yang berikutnya, untuk bergerak secara cepat, bebas, dan bisa mendekat ke bibir pantai, itu yang bisa kita gunakan adalah Searider. Jadi Searider di sini yang kita miliki adalah Searider dari PSDKP dan Searider dari Lanal Tual. Hanya dua yang memiliki Searider di wilayah kota Tual ini. Kemudian di sini juga kita dibantu oleh pemerintah daerah, Bapak Wali Kota juga sangat antusias dengan mendukung beberapa keperluan dari Lanal Tual yang kita berusaha untuk membangkitkan kemanusiaan di sini. Kita didukung oleh Pol Air, kita juga didukung oleh Satpol PP dari kota, kita didukung oleh Dinas Kesehatan dari kota, kita didukung oleh Beacukai, kita didukung oleh Pelni, kita didukung juga oleh ASDP, Kita juga didukung oleh Angkatan Udara yang selalu siap untuk membantu, kita juga didukung oleh dari PSDKP itu sendiri yang sangat maksimal dan masih banyak instansi lain yang mendukung kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah di sini ini sudah merupakan pencarian yang keempat. Jadi kalau prinsip saya biasanya kalau dari ABK dan maupun anggota dari DMPK itu tenggelam, kalau dalam pengalaman kita tiga hari tenggelam, itu nanti pasti akan mengapung. Setelah mengapung itu badan akan kembung, membesar, terus kemudian pecah mungkin karena kena sinar matahari atau ombak, nanti pasti akan tenggelam lagi. Nah di sinilah kesulitan kita untuk menemukan korban karena sudah mulai berjalan dari tanggal 7, tanggal 13 seharusnya sudah sampai, tetapi sampai dengan saat ini itu sudah waktu sudah hampir 10 hari, jadi kelihatannya untuk korban masih dalam utuh akan sulit kita temukan. Tetapi beberapa petunjuk-petunjuk dari material yang mungkin bisa nanti kita temukan, tetapi tetap jiwa kemanusiaan kita akan tetap berusaha untuk mencari korbannya dari manusia. Informasi yang diperoleh berapa orang dalam kapal tersebut? Untuk dari personil Dan Bekang itu ada 2, tetapi untuk kru kapal sendiri itu ada 6, jadi keseluruhan personil yang kita dapatkan adalah sampai saat ini masih 8 yang untuk berjalan. Kami dengar hari ini juga melakukan pencarian, pengawasan? Betul sekali, kita melakukan pencarian yang pertama mulai dari Pulau 2 keluar, karena kemarin kita sudah berusaha untuk menyisiri di dalam teluk dari Tual ini, kita sekarang berusaha keluar menyisiri sampai dengan Tayando itu. Jadi tim begitu bersemangat, jadi dari pagi kita sudah berkumpul, kita berdiskusi, saling mengakrabkan diri dulu supaya, karena dalam pencarian ini nanti akan di bawah terik matahari, gelombang yang ini. Kalau kita tidak saling akrab dari berbagai instansi, saling mengenal bersaudara, kita akan sulit dalam pencarian itu. Sehingga kita mulai mengakrabkan diri, kita ajak minum kopi bersama, ngobrol, diskusi, berbagai pengalaman kita satukan. Setelah berbagai pengalaman kita satukan, baru kita buka peta untuk melihat bagaimana pemikiran dari pengalaman masing-masing melihat titik lokasi yang akan kita jelajahi. Mungkin harapan dari dan langan kepada seluruh masyarakat, sehingga mungkin yang terutama para nelayan, sehingga berhati-hati dalam beraktifitas di lau, mungkin bisa jadi ombak dan cuaca yang sangat buruk. Harapan kami bagi kepada para seluruh nelayan, jangan remehkan laut itu. Musim sudah dijelaskan baik dari BMKG maupun juga dari pengalaman-pengalaman instansi-instansi yang ada di sini, seluruh kelengkapan ada. Kita membuka diri untuk masyarakat nelayan, lebih kita berikan wawasan maupun pemahaman yang luar biasa, baik untuk keselamatan mereka. Bahwa mereka dalam berlayar itu ada keluarga yang menunggu, bahwa mereka juga harus memperhatikan alat keselamatan. Jadi kalau sudah alat keselamatan dilengkapi, alat keselamatan itu tidak perlu banyak dan tidak perlu mahal. Minimal alat keselamatan itu mampu membantu mereka untuk dapat bertahan dulu sebelum pertolongan datang. Jadi di sinilah kami sangat berharap kepada masyarakat di sini bahwa alat bantuan di laut itu luar sangat dibutuhkan. Mungkin kita biasa untuk mengarungi di laut yang berada di pinggir, tetapi begitu kita tertarik dengan rejeki yang ada di tengah, itulah bahaya sudah mulai datang. Di sini adalah fungsi instansi maritim yang akan kita gandeng untuk mengajak bersama-sama memberikan wawasan kepada masyarakat.